KAKAK SENIOR LINGYAN, KAKAK MUDACU HEN, CEPATLAH DATANG. KAKAK SENIOR SAN ZEN TELAH BANGUN. Di hutan pegunungan yang tenang, suara penuh kegembiraan bergema, menyebabkan beberapa hewan kecil yang sedang mencari makan di dekatnya berbalik dan berlari ketakutan. Setelah itu, serangkaian langkah kaki terdengar saat beberapa sosok berkumpul di bawah pohon yang mengjulang tinggi. SAN ZEN, yang pucat, memandang sekeliling dan kerumunan dengan kebingungan. A. Aku belum mati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kakak senior SAN ZEN, sulang berjongkok di sampingnya dan menepuk pundaknya. Kami aman sekarang. Benar-benar, di mana orang-orang itu? Semua musuh telah diurus oleh saudara muda CU HEN. CU HEN, yang berdiri di belakangnya, berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, jika saya muncul lebih awal, Anda tidak akan menderita luka parah dan kehilangan begitu banyak saudara. Berbicara tentang ini, penduduk Gunung Kun Liu hanya bisa menghela nafas. Ada 20 orang dalam tim ketika mereka datang, tetapi sekarang, setengah dari mereka telah meninggal, hanya menyisakan sekitar selusin. Ditambah dengan fakta bahwa seluruh tim terluka, mereka berhenti bergerak setelah meninggalkan platform pencongkel abadi dan beristirahat di sini. Mata dan ZEN sedikit tergerak. Sepertinya orang-orang dari klan Liao dan dinasti surga bersatu semuanya telah jatuh di tangan CU HEN. Dia merasa lega di hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut dengan kekuatan CU HEN. Kamu bisa terus istirahat. Kami masih harus terus mencari Flying Immortal Hall Lord besok pagi, kata Leng Lingyan. Sudah lama sejak domain surga kesunyian kuno dibuka, tetapi penguasa ola abadi terbang, Chi Hanyu, dan Liao Cixiu dari ola pemurnian darah masih belum ditemukan. Jika mereka terus menunda seperti ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagi mereka, waktu tidak berpihak pada mereka. San ZEN secara alami memahami situasi saat ini dan mengangguk. Saya mengerti. Tak lama kemudian, rombongan bubar ke berbagai tempat. Penjaga, patroli, dan pencari jalan semuanya ditugaskan. Malam segera tiba, dan api unggun bersinar terang di hutan yang gelap. Setelah serangkaian pertempuran sengit, semua orang sangat lelah. Semuanya memejamkan mata untuk beristirahat atau bersandar di pepohonan untuk beristirahat. CU HEN duduk sendirian di atas batu tidak jauh dari sana. Matanya yang dalam menatap bintang-bintang di langit, seolah-olah ada ribuan pikiran yang melintas di benaknya. Apa yang Anda pikirkan? Sebuah suara selembut bulu datang dari belakangnya. Tangannya yang cantik dan ramping dengan lembut menepuk pundaknya, dan lenglingan dengan santai duduk di samping CU HEN. CU HEN kembali sadar dan tersenyum tipis, tidak banyak. Kau tidak mau memberitahuku, biarku tebak. Matamu dipenuhi kelembutan, dan ada senyuman konyol yang tak bisa dijelaskan di wajahmu. Kamu pasti sedang memikirkan seorang gadis. CU HEN terkejut dan menatapnya dengan heran. Sepertinya aku benar, alis indah lenglingan sedikit terangkat saat senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Kalian sudah lama tidak bertemu, kan? Iya. CU HEN menghela nafas lega, dan gambaran seorang wanita cantik dengan hati sejernih es muncul di benaknya. Mengcang, kamu baik-baik saja. CU HEN berpikir dalam hati. Namun, melihat CU HEN tenggelam dalam pikirannya lagi, lenglingan mengerucutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Dia memeluk lututnya dan berkata dengan acuh tak acuh, menurutku dia seharusnya menjadi wanita yang sangat istimewa. Bagiku, yang spesial saja sudah cukup. Jawab CU HEN. Baiklah. Om, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk apa? Lin Yuman, terima kasih karena tidak mempersulitnya. CU HEN tersenyum. Bukan apa-apa. Akulah yang pertama kali merebut pedang tianyai, jadi aku berhak memberikan kompensasi padanya dengan sesuatu. Oh benar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. CU HEN tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Berbicara. Dari mana asal ketiga orang itu? Dalam hati CU HEN, dua pria parubaya dengan aura mantap dan kekuatan luar biasa, serta wanita muda yang merupakan Master Tato. Ketiga orang itu, siapa? Leng Ling Yan tampak bingung. Itu adalah tiga orang dalam ilusi. Salah satu dari mereka bergerak dan dengan mudah menghancurkan patung batu raksasa dengan kekuatan petir. Namun, Leng Ling Yan masih terlihat bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak ingat hal seperti itu? Tidak ingat. CU HEN tercengang. Bukan. Mungkinkah itu hanya ilusi? Tapi jika itu hanya ilusi, kenapa dia mengingatnya? Of. Saat CU HEN bingung, Leng Ling Yan tidak bisa menahan tawa. Haha, aku hanya menggodamu. Kamu tertipu? Hahaha. Anda. Kali ini giliran CU HEN yang bingung. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, aku selalu mengira kamu seorang wanita, tapi aku tidak menyangka kamu begitu nakal. Leng Ling Yan menggelengkan kepalanya dengan bangga. Bahkan seorang wanita pun bisa bercanda. Aku sudah yakin dengan kemampuan aktimu. Kamu adalah seorang aktris yang telah dirusak oleh seni bela diri. Aku akan menerima pujianmu. Bola balik, CU HEN menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawannya dalam sebuah argumen. Ini agak canggung, dan CU HEN segera berbalik. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Mereka, mereka memiliki latar belakang yang bagus. Leng Ling Yan juga berhenti bercanda, dan sedikit keseriusan melintas di matanya. Kalau aku tidak salah, ketiga orang itu pasti berasal dari Istana Suci Guntur. Istana Guntur Sein Tiga kata ini seperti kilat, menyebabkan hati CU HEN sedikit bergetar. Harus dikatakan bahwa itu adalah nama yang agak menakutkan. Salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di negara kemenangan timur. Satu dari Leng Ling Yan menggelengkan kepalanya. Kamu meremehkan Istana Sein Guntur. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa Istana Sein Guntur adalah salah satu dari sepuluh kekuatan teratas, tidak banyak orang yang akan membantahmu. Atas CU HEN tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Salah satu dari dan yang teratas adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tanpa sadar, dia telah melakukan kontak dengan kekuatan sebesar itu. Ceritakan padaku secara sederhana, kata CU HEN. Sejujurnya, sebelum kamu datang ke wilayah surga kesunyian kuno, kamu seharusnya sudah mengetahui hal ini, Leng Ling Yan memandangnya dengan geli, lalu dengan lembut menjelaskan kepadanya. Negara kemenangan timur sangat luas, luas, dan kaya akan sumber daya. Ada lebih dari 100 ribu sekte dan kekuatan dengan berbagai ukuran. Di antara 10 kekuatan teratas, ada Sekte Dunia Segudang, Istana Jihua, dan Orang Suci Guntur. Istana Sejak awal kemakmuran negara kemenangan timur, mereka selalu berada di 3 besar dari 10 kekuatan teratas dan tidak pernah jatuh. CU HEN mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Leng Ling Yan melanjutkan, Sekte Dunia Segudang selalu menjadi yang teratas dalam 10 kekuatan teratas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Istana Suci Guntur terus berkembang, dan mereka sekarang setara dengan Sekte Dunia Segudang, atau bahkan melampaui mereka. Saat ini, dunia luar sering berdebat tentang siapa penguasa provinsi tersebut, antara Istana Suci Guntur dan Sekte Dunia Segudang. Seberapa kuat ketiga sekte itu? CU HEN bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, setiap orang memiliki konsep kekuatan yang berbeda. Aku hanya bisa mengatakan bahwa para pemimpin Sekte Dunia Segudang, Istana Suci Guntur, dan Istana Jihua semuanya telah mencapai tahap kehidupan kekal dan keabadian. Dalam seluruh negara bagian kemenangan timur, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Kehidupan kekal, tidak dapat dipadamkan selama seribu generasi. Semakin banyak CU HEN mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan kekuatan tertinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, Istana Guntur Sein menjadi lebih kuat, dan ada banyak orang jenius yang luar biasa di kalangan generasi muda. Lei Zixin dan Lei Minghao, khususnya, jarang terjadi. Keduanya terlahir dengan Tandar Sol Sein Pisik, dan bisa dikatakan sebagai yang terbaik di Eastern Victory State. Fisik Suci Ketika dia mendengar dua kata ini, hati CU HEN langsung dilanda badai. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memiliki Sein Pisik sejak dia memasuki negara kemenangan timur. Hatinya dipenuhi kegembiraan seolah-olah disambar petir. Negara kemenangan timur sangat besar, dan memang ada banyak orang jenius. 822 Sekte Dunia Segudang, Istana Suci Guntur, Istana Ji Hua. Kehidupan kekal, tidak dapat dipadamkan selama seribu generasi. Sekali dalam seribu tahun, luar biasa, fisik Suci Jiwa Guntur. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Leng Lingyan, kata-kata itu disampaikan ke telinga CU HEN, menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang provinsi timur yang menang. Melihat ekspresi kaget CU HEN, Leng Lingyan menepuk pundaknya dan berkata, Sejujurnya, di mataku, suatu hari nanti, kamu akan bisa berdiri bahu-membahu dengan Lei Minghao, Lei Zixin, dan yang lainnya. Kamu tidak kalah kepada mereka sama sekali. CU HEN tersenyum sedikit malu. Kaka senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. Aku berasal dari latar belakang rendahan, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan talenta luar biasa dari keluarga besar. Lalu, CU HEN tiba-tiba bertanya, Kaka senior, berapa peringkat lembah kejujuran di antara sepuluh kekuatan teratas? Hmm. Leng Lingyan sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut bahwa CU HEN akan menanyakan pertanyaan ini. Lagi pula, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi pada Ye Yao. Setelah ragu-ragu sejenak, bibir merah Leng Lingyan sedikit terbuka dan dia berkata, Menurut kekuatan keseluruhan, lembah kejujuran berada di peringkat kelima. Kelima, CU HEN sedikit mengepalkan tangannya. Dengan kata lain, kekuatan lembah kejujuran hanya berjarak dua tingkat dari tiga besar. Tidak diragukan lagi, ini adalah eksistensi yang sangat besar di negara bagian timur yang berjaya. Master Lembah Kejujuran, Sentu Changkong, memiliki salah satu tubuh terdalam terkuat, tubuh mendalam langit ilusi. Ketika kekuatannya meledak hingga ekstrim, itu sebanding dengan tubuh suci. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Ada juga Tuan Muda Lembah Kejujuran, Sentu Yitian. Dia juga seorang jenius luar biasa yang namanya dikenal di seluruh provinsi. Dikatakan bahwa Sentu Yitian sangat cerdik, pandai memasang jebakan, dan memiliki kendali yang sangat kuat. Bang! Sebelum Leng Lingyan selesai berbicara, Cu Hen menekankan tangannya pada batu di bawahnya, dan cetakan telapak tangan yang jelas segera terbentuk di bawah telapak tangannya. Leng Lingyan terlonjak ketakutan melihat reaksi Cu Hen. Dia merasakan sedikit niat membunuh yang dingin melintas di matanya, dan dia segera menyadari bahwa kata-katanya telah memprovokasi dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf. Cu Hen menghela nafas lega. Ekspresinya santai dan dia menjawab dengan dingin, Lembah Wu Wang itu hanyalah sekelompok orang tak tahu malu yang mencuri batas garis keturunan orang. Kamu tahu tentang ini? Leng Lingyan bahkan lebih heran lagi. Cu Hen jelas bahkan tidak tahu situasi utama di negara bagian Victoria East, tapi dia sebenarnya tahu tentang Innocence Valley. Sil sila utama Innocence Valley lahir dengan tubuh mistik gaun pengantin. Batas garis darah ini memungkinkan seseorang untuk merebut kekuatan garis keturunan orang lain untuk digunakan sendiri. Tubuh mistik langit ilusi, milik master Lembah Sentu Changkong dicuri dari orang lain. Namun, setelah puluhan tahun, Innocence Valley telah mengumumumkan kepada publik bahwa mereka tidak akan lagi mencuri garis keturunan orang lain. Apalagi setelah sekian lama, mereka sudah mencuci tangan hingga bersih. Cu Hen mencibir. Tentu saja dia tahu. Demi mencapai Saint Pisik, Sentu Yitian telah menyiapkan jebakan yang sangat besar, dan tindakannya mengendalikan Ye Yao dengan pil senja surgawi dan bubuk getasemen jiwa sungguh sangat menjijikan. Kakak senior, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Cu Hen memandang Leng Lingyan, matanya menunjukkan tekad seperti pedang. Katakan saja. Segera kirim surat kembali ke Master Balai Pembantaian Iblis dan minta dia mengirim murid-muridnya untuk menyelidiki pergerakan lembah Innocence. Tapi jangan katakan padanya bahwa itu permintaanku. Bolehkah aku mengetahui alasannya? Mata Leng Lingyan yang jernih bagaikan air saat dia bertanya dengan lembut. Aku akan memberitahumu ketika aku menemukan orang-orang di Innocence Valley. Tapi melihat Cu Hen begitu bertekad, Leng Lingyan tidak bertanya lagi. Dia mengangguk. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Pada titik ini, Cu Hen kurang lebih cemas. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai dia menyelesaikan tugas menemukan Master Istana Langit Terbang, Chi Hanyu, dan kemudian meminta bantuannya untuk menyelamatkan Ye Yao. Bagaimanapun, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi dengan cara ini. Tapi waktu tidak memungkinkan dia untuk menunda lebih lama lagi. Intuisinya memberitahunya bahwa Ye Yao semakin dekat dengan bahaya. Bahkan jika dia sendirian, dia harus pergi dan mendukungnya. Bertahanlah, Yao kecil, kakak Cu Hen akan segera menemukanmu. kata Cu Hen dengan tegas di dalam hatinya sambil menatap ke langit. Sebuah bintang jatuh melintas di langit, dan dalam sekejap mata, ia membentuk percikan yang indah. Hari berikutnya. Gem risik. Suara langkah kaki tergesa-gesa di rumput menyebabkan Cu Hen, Leng Lingyan, dan yang lainnya membuka mata. Kakak senior Leng, kakak muda Cu Hen. Saya menemukan tanda yang ditinggalkan oleh kakak muda Fukin. Desir. Bersamaan dengan teriakan gembira, sosok muda yang bermandikan keringat melintas. Dia memegang sepotong kulit kayu itu, ada gambar ukiran pedang kecil. Biar ku lihat, Su Lang menyambar kulit pohon itu dan memeriksanya. Kemudian, matanya bersinar ketika dia berkata, itu memang tanda yang ditinggalkan oleh Fukin. Semua orang sangat gembira, terutama dan Zen, Ki Teng, dan Luki. Di mana kamu menemukannya? Cu Hen bertanya. Jaraknya 60 km di depan. Pemuda itu menunjuk ke arah mereka datang. Ayo pergi. Tanpa ragu, Cu Hen segera memberi perintah. Setelah meminum obat penyembuh dan istirahat semalam, masyarakat Gunung Kun Liu telah memulihkan banyak tenaganya. Meskipun Dan Zen dan beberapa orang lainnya yang terluka lebih parah masih pucat, itu tidak menjadi masalah. Selama mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tidak akan ada masalah. Desir, desir, desir. Dengan Cu Hen dan Leng Lingyan memimpin, semua orang bergerak cepat di hutan. Namun, setelah bergerak kurang dari 10 km, Cu Hen tiba-tiba mencium aura berbahaya yang mendekat dengan cepat. Secara naluriah, dia berhenti dan berteriak, mundur. Apa? Apa yang telah terjadi? Cepat, Leng Lingyan juga berteriak. Dalam sekejap, semua orang menyebar tanpa sadar, seperti kembang api yang meledak di langit. Ledakan. Detik berikutnya, semburan hitam yang megah melonjak, menghancurkan sebagian besar pepohonan dan hutan di depannya hingga berkeping-keping. Tanah di tanah retak lapis demi lapis, dan kekuatan dahsyatnya seperti tsunami. Kemanapun ia pergi, semuanya hancur menjadi ketiadaan. Bang, bang, bang. Dampaknya yang kuat menghancurkan bumi dan bersiul. Semua orang di gunung Kunliu, yang lengah, terguncang. Untungnya, mereka mundur tepat waktu, sehingga tidak mengalami luka serius. Chu Hen dan Leng Lingyan masing-masing mundur ke kiri dan kanan. Mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Siapa kamu? He he. Tawa dingin itu penuh dengan kebencian yang tak terselubung. Dalam kegelapan, lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang kuat keluar dari jauh. Bajingan kecil, akhirnya aku menemukanmu, Bajingan. Itu kamu. Dalam sekejap, semua orang di gunung Kunliu, termasuk Chu Hen dan Leng Lingyan, menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi serius. Pemimpinnya memiliki rambut panjang berwarna biru tua, wajah pucat, dan sudut mulutnya berwarna biru tua, seolah-olah dia diolesi racun. Orang ini tidak lain adalah Liao Cixiu, salah satu pemimpin Balai Pemurnian Darah. Kenapa dia ada di sini? Tidak terduga. Heran. Dan banyak kegelisahan. Liao Cixiu menatap Chu Hen dengan tajam seolah ingin mencabik-cabiknya. Aku sudah menghitung semuanya, tapi aku tidak menyangka kamu, seekor semut, akan menghancurkan tembok. Tahukah kamu betapa aku ingin mencabik-cabikmu? Dia sangat marah sampai ingin membakar Chu Hen menjadi abu. Segera, Chu Hen mengerti. Dalam pertempuran di aliran ikan, Gunung Kunliu telah memperoleh kemenangan telak. Meskipun Wen Liang, penguasa istana pembunuh iblis, telah membunuh Hou Lai, dan membantai semua orang di Aula Pemurnian Darah dalam jarak 100 mil. Pasti ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dalam pertempuran skala besar. Setelah itu, ikan yang lolos dari jaring itu menemukan Liao Cixiu dan menceritakan apa yang terjadi. Jelas bahwa Blue Traffining Hall lebih unggul, tetapi siapa yang mengira bahwa karena Chu Hen yang tidak mencolok, mereka akan kalah dalam keseluruhan permainan. Bisa dibayangkan betapa dalam kebencian Liao Cixiu terhadap Chu Hen. Liao Cixiu, di mana penguasa istana langit terbang kita? Seorang murid dari Gunung Kunliu bertanya dengan tegas. Hef, Liao Cixiu tersenyum sinis. Chi Hanyu, perempuan tua itu sudah mati. Apa? Dentang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang marah seperti di sambar petir. Mata mereka merah. Jangan bicara omong kosong. Dengan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa membunuh penguasa istana surgawi terbang kita? Sulang meraung dengan marah. Wajah Liao Cixiu penuh dengan rasa jijik. Aku memotong daging wanita tua Chi Hanyu itu sepotong demi sepotong. Aku menyiksanya selama tiga hari tiga malam sebelum aku memenggal kepalanya. Omong kosong, aku akan bertarung denganmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang murid yang marah hendak bergegas maju. Namun, pada saat berikutnya, bayangan pedang suci berwarna hijau terbang dan menghalangi jalan murid itu. Jangan impulsif, penguasa istana surgawi terbang tidak bersamanya sama sekali. 823. Jangan impulsif, pemimpin kuil surgawi terbang tidak bersamanya sama sekali. Aura pedang yang dingin dan angkuh menyebar seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, mengaduk kerikil dan dedaunan di tanah. Chuhen mengulurkan dua jari dengan satu tangan dan mengendalikan pedang beluran dari kejauhan. Bayangan pedang mengalir di sekujur tubuhnya seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Matanya yang sedingin es seperti ujung pedang saat dia menatap Liao Cixiu di depannya. Aku tidak percaya satu katapun yang kamu ucapkan. Dan Zen pernah mengatakan bahwa sebelum tim bubar, Nongki telah merasakan aura pemimpin kuil surgawi terbang, Chi Hanyu. Terlebih lagi, ada aura orang asing lain di samping Chi Hanyu, dan aura itu bukan berasal dari Liao Cixiu. Dengan kata lain, Liao Cixiu sebenarnya sudah terpisah dari Chi Hanyu selama beberapa waktu. Belum lagi fakta bahwa yang terakhir mengalami kemalangan. Benar, jangan percaya padanya. Dan Zen segera menyadari apa masalahnya. Apa bedanya aku percaya padanya atau tidak? Bibir Liao Cixiu membentuk senyuman dingin dan kejam. Aura yang menusuk tulang keluar dari tubuhnya, dan kabut abu-abu keluar dari tubuhnya. Kabut abu-abu menempel di sekitar tubuh Liao Cixiu seperti ribuan partikel debu yang menari-nari, dan juga seperti api jahat misterius yang bergoyang sembarangan. Ekspresi lenglingian berubah saat dia bergumam dengan suara rendah, Neter Aqua Flame. Api Neter Aqua. Mata Chuhen sedikit menyipit. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Liao Cixiu dan Chi Hanyu di pertarungan pertama dengan sekte pemurnian darah di kota Desolate. Neter Aqua Flame milik pihak lain bahkan dapat merusak energi asal sejati. Itu jelas merupakan kemampuan yang sangat menakutkan. Sedikit saja akan merusak tulang dan hati seseorang. Di tengah kepanikan, ia dipenuhi dengan tekat. Liao Cixiu adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan tiga master aola. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap mendalam surgawi yang asli. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan harimau ganas hanya satu hari setelah melarikan diri dari kawanan serigala. Chuhen, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ekspresi lenglingian serius, dan alisnya berkerut karena tekat. Pada saat yang sama, para murid gunung Kun Liu juga menunjukkan tekat mereka untuk menghentikan segala cara untuk mundur. Tentu saja, kelopak mata Chuhen bergerak-gerak. Auranya tidak berkurang, melainkan meningkat. Dia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, dengarkan perintahku. Segera berpencar dan mundur. Anda. Lenglingian mengerutkan kening. Ini bukan waktunya menjadi pahlawan. Aku tahu. Tapi, aku tidak berencana mati di sini. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura pedang transen dan menyembur keluar. Chuhen mengulurkan satu tangan, dan pedang ran biru segera menyapu gelombang udara dingin yang menusuk saat menebas ke arah Liao Cixiu. Pergi. Raungan yang memekakan telinga memicu dampak gelombang suara tak terlihat yang menyapu ke segala arah. Semua orang di gunung Kun Liu terkejut. Jelas sekali bahwa tindakan Chuhen benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Demikian pula, bahkan Liao Cixiu pun terkejut. Dia awalnya mengira penduduk gunung Kun Liu akan bertarung sampai mati dan menciptakan peluang bagi Chuhen untuk melarikan diri, tetapi Chuhen suka melakukan yang sebaliknya. Keberanianmu membuatku menertawakanmu. Aura pembunuh Liao Cixiu melonjak. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Bang, tanah bergetar, dan gelombang kejut melonjak ke langit. Ribuan batu pecah melonjak ke udara dan langsung berubah menjadi senjata tersembunyi yang mengancam jiwa yang melonjak menuju Chuhen. Berdengung. Dalam sekejap, pedang ran biru bersinar terang, dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Cahaya pedang yang tertinggal di ujung pedang menghancurkan ribuan batu dan langsung menuju tenggorokan lawan. Huh, keterampilan yang tidak penting. Ujung jari Liao Cixiu memancarkan sinar abu-abu dan mengenai pedang bluran. Bang, gelombang suara bertabrakan, dan pedang bluran langsung terguncang. Suara mendesing. Namun, pada saat yang sama, Chuhen mengorbankan pedang tianye dan melompat. Mahkota topan antara langit dan bumi mengalir ke tubuhnya seperti ikan paus. Mencacah. Dengan suara gemuruh, pancaran pedang yang membuka langit jatuh, memecah angin dan ombak, dan menimpa puluhan murid Allah pemurnian darah di belakang Liao Cixiu. Berengsek. Wajah orang-orang di belakang Liao Cixiu berubah drastis, dan mereka segera menyadari niat Chuhen. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera mundur dan terbang kembali. Ledakan. Sinar pedang yang kuat jatuh, batu-batu yang hancur runtuh, dan ombaknya saling tumpang tindih. Banyak murid Allah pemurnian darah yang tertangkap basah terguncang hingga organ dalam mereka terbalik, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kenapa kamu tidak pergi? Lebih mudah bagiku untuk melarikan diri sendirian. Chuhen berbalik dan berteriak kepada Leng Lingyan dan yang lainnya lagi. Jelas sekali, tujuan tindakan Chuhen adalah untuk meningkatkan peluang melarikan diri bagi orang-orang di belakangnya. Lagi pula, semua orang terluka, dan tetap di sini hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Leng Lingyan mengertakkan gigi bubar dan evakuasi. Kakak senior Lingyan, hentikan omong kosongmu, ayo. Tapi begitu suara itu turun, Liao Cixiu melangkah ke udara, dan api air Neterward yang melonjak naik seperti nyala api hitam. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan luar biasa dengan cepat berkumpul di antara telapak tangannya, membentuk masa air abu-abu yang gelisah. Ini sangat naif dan konyol. Jika aku membiarkanmu, sekelompok orang yang tidak dikenal, melarikan diri, aku, Liao Cixiu, akan ditertawakan oleh dunia. Kemudian, Liao Cixiu menyatukan kedua telapak tangannya, dan masa abu-abu terang di tengahnya meledak seperti bola air yang diperas. Bang! Dalam sekejap, lingkaran pola cahaya abu-abu menyapu ke segala arah dengan Liao Cixiu sebagai pusatnya. Riak abu-abu yang besar menyebabkan ruang berputar dengan keras, dan itu tidak dapat dihentikan. Chuhen menggenggam pedang tianyai, dan gelombang pedang tajam mengalir di kedua sisi. Dia menebang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dampak ganasnya sebanding dengan serangan gabungan ribuan banteng yang mengamuk. Serangkaian bunga api beterbangan, dan lengan Chuhen mati rasa, hampir menyebabkan senjatanya terlepas dari tangannya. Bang! 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 Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir sebagian besar dampaknya, cahaya abu-abu yang luar biasa masih menyentuh tubuh beberapa murid gunung Kunliu. Api air Neterward bagaikan racun yang dengan cepat melilit tubuh orang-orang itu. Kulit mereka dengan cepat berubah menjadi ungu kehijauan, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ah! Ceritan terdengar satu demi satu. Dan Zen, Sulang, dan yang lainnya sangat cemas, tetapi mereka tidak bisa mendekat. Tersentuh oleh jejak api air Neterward ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Tepat pada saat ini, arus sedingin es menyebar, dan dengan dengungan nyala api ungu yang aneh muncul dari udara tipis antara langit dan bumi. Api ungu dengan cepat menyelimuti beberapa murid gunung Kunliu yang telah terkorosi oleh api air Neterward dan menempel pada api air abu-abu dan mulai terbakar. Pembakaran kedua api tersebut menyebabkan mereka menjadi pucat karena ketakutan. Namun segera setelah itu, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Suara uap air yang menguap terdengar di udara, dan api air Neterward yang abu-abu ditelan oleh api ungu, dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, api ungu juga dengan cepat terpisah dan menghilang. Beberapa murid gunung Kunliu yang mengira mereka pasti akan mati ternyata telah terbebas dari belenggu kematian. Air Neterward Ini. Setelah terkejut, pandangan semua orang tertuju pada Cuhen. Mereka melihat seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu iblis, dan ada cahaya ungu di kedalaman wajah tampannya. Api Cuhen sebenarnya bisa membakar api air Neterward. Bahkan Liao Cixiu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kilatan dingin melintas di matanya, dan niat membunuhnya semakin meningkat. Tidak heran bahkan Houlai pun akan jatuh ke tanganmu. Kamu memang orang yang luar biasa. Berdengung. Mata Liao Cixiu bersinar dengan kilatan yang kejam, dan api air Neterward yang dia pancarkan seperti dua naga liar yang keluar dari laut bergegas menuju Cuhen. Cahaya kelabu memenuhi langit, menyebar ke segala arah. Sambil berpikir, Cuhen merentangkan kelima jarinya. Houlai, api iblis ungu naik dan mengelilingi tubuhnya, membentuk bola api seukuran rumah. Api air Neterward langsung melesat ke depan, menutupi permukaan bola api. Tabrakan hebat menyebabkan ruangan bergetar. Cuhen menggunakan bola api ungu sebagai perisai untuk menahan korosi api air Neterward. Dari jauh, tampak seperti dua nyala api yang mendominasi saling terkait. Meskipun api iblis pembakaran soliter sangat kuat, Liao Cixiu adalah ahli alam langit yang mendalam. Berbagai kemampuannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Cuhen saat ini. Api air abu-abu dengan cepat mengalir ke bola api ungu, dan tidak ada cara untuk memblokirnya. Kakak Senior Leng, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari Gunung Kun Liu merasa cemas. Dalam situasi ini, mereka tidak bisa tinggal atau pergi. Tanpa menunggu Leng-Ling Yan memikirkan cara untuk menghadapinya, api air Neterward yang menutupi bola api ungu menjadi sangat tajam, seperti lapisan pelat baja yang ditutupi paku. Bagaimana kekuatan flotter bisa mengguncang pohon? Angin dingin bersiul, dan niat membunuh melonjak. Liao Cixiu mengulurkan kelima jarinya dan menunjuk ke tempat di mana Cuhen berada. Membunuh. Berdengung. Dia memutar pergelangan tangannya dan menutup kelima jarinya. Cahaya abu-abu yang kuat secara langsung meluncurkan kekuatan penghancur yang tak tertahankan menuju pusat bola api ungu. Bang! Bola api ungu segera meledak di tengah. Api iblis itu memercik dan langsung hancur. Api air Neterward yang seperti air pasang semuanya mengalir menuju Cuhen. Senyuman kejam muncul di wajah Liao Cixiu dan orang-orang dari Aula Pemurnian Darah. Orang-orang dari Gunung Kunliu menjadi pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, pada saat kritis, Tatoro di antara alis Cuhen muncul. Ditemani oleh energi Reiki yang sangat besar, sekelompok kecemerlangan kristal yang indah keluar dari tubuh Cuhen. Sepertinya ada bayangan pohon aneh yang menyelaukan di luar tubuhnya. Kemudian, cahaya menyelaukan itu meledak seperti bintang, meluas dengan cepat. Boom! Api air Neterward yang mengelilingi Cuhen semuanya terpesona dan ditolak. Suara mendesing. Angin menyapu awan, gunung dan sungai menderu. Dua serangan berturut-turutnya berhasil diselesaikan oleh Cuhen, yang membuat niat membunuh Liao Cixiu bangkit kembali. Ini hampir berakhir. Boom! Kekuatan agung dari seorang ahli di alam langit yang mendalam tercurah dan badai menderu. Cuhen tiba-tiba merasakan tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah meremehkan kekuatan seorang ahli di alam langit yang mendalam. Begitu Liao Cixiu mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Guntur bergulung, air pasang bergulung, dan pepohonan serta tumbuh-tumbuhan di sekitarnya semuanya tumbang. Liao Cixiu memandangi wajah panik orang-orang dari Gunung Kunliu. 824. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Iya. Liao Cixiu memberi perintah, dan semua murid Allah pemurnian darah melepaskan niat membunuh yang kuat dan dingin. Mereka menyerbu penduduk Gunung Kunliu seperti serigala dan harimau yang ganas. Wajah Cuhen berubah, dia meningkatkan momentumnya dan melambaikan pedang Tianye untuk mencegatnya. Huh. Namun, saat berikutnya, badai semakin menumpuk. Liao Cixiu langsung meninggalkan sisa bayangan di tempat dan segera melintas ke depan Cuhen. Api air Neterward di luar tubuhnya naik seperti api jahat. Tangannya bergerak maju mundur. Kekuatan berkumpul di telapak tangan dan menghantam Cuhen. Dengan tergesa-gesa, Cuhen buru-buru meletakkan pedang Tianye di depannya dan menggunakan pedang itu untuk menghadapi kekuatan telapak tangan lawan. Bang. Kekuatan luar biasa melonjak, dan suara teredam yang dahsyat menyebar. Cahaya perak meledak. Cuhen terbang seolah-olah dia terkena kekuatan besar. Bang. Bang. Dia mematahkan dua pohon kuat berturut-turut sebelum dia bisa berhenti tumbang. Lengannya gemetar dan kiserta darahnya naik. Cuhen mengertakkan gigi. Cahaya ungu melonjak di pupilnya dan wajahnya sangat dingin. Tapi segera setelah itu, gelombang cahaya abu-abu menyerang dari segala arah. Tekanan yang berasal dari ahli alam mendalam langit menyebabkan bahu Cuhen terasa seperti sedang membawa batu gunung, membuatnya sulit untuk bergerak. Apakah kamu masih ingin bertarung seperti binatang yang terperangkap? Liao Cixiu menatap Cuhen seolah sedang melihat orang yang sekarat. Adik Cuhen, cepat pergi. Jangan pedulikan kami lagi. Kamu masih harus kembali untuk mengambil alih posisi kepala. Penduduk Gunung Kunliu telah dikepung oleh penduduk Balai Pemurnian Darah. Mereka sudah terlanjur terluka, sehingga langsung menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Hei, ternyata itu adalah kepala baru Gunung Kunliu. Itu sungguh tidak sopan. Suara Liao Cixiu liri, dan bibir indigo membentuk senyuman kejam. Kemudian, kilatan kejam muncul di matanya, dan dia berteriak dengan suara rendah, berubah menjadi abu. Murid Cuhen sedikit gemetar. Rumbel, dalam sepersekian detik, dengan dia sebagai pusatnya, lingkungan sekitar tiba-tiba naik ke langit, dan tirai air yang dalam menerkam ke arah Cuhen. Pada saat yang sama, tiba-tiba menjadi tajam, dan barisan paku baja tajam serta gigi gergaji muncul. Depan, belakang, kiri, kanan, Cuhen tidak punya tempat untuk melarikan diri. Liao Cixiu sepertinya sudah melihat keadaan Cuhen yang menyedihkan. Meski begitu, kebencian di hatinya masih kuat. Mati seperti ini dianggap melepaskanmu begitu saja. Suara mendesing. Tiba-tiba, pada saat ini, aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu mereka. Langit dan bumi dibayangi. Pada saat kritis, pilar pedang yang seperti cahaya ilahi menembus lapisan awan di langit, dan jatuh seperti angsa yang mengejutkan. Apa? Liao Cixiu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya yang dilepaskan oleh cahaya pedang yang kejam membuat wajah Cuhen pucat. Ketakutan yang terbentuk saat itu menjadi ekspresi terakhirnya. Boom! Dengan suara yang keras, cahaya pedang yang sangat kuat langsung mengenai tubuh Liao Cixiu seperti hukuman dari surga. Ruang berguncang, dan gelombang udara menyebar ke seluruh langit. Ah! Setelah teriakan tergesa-gesa dan singkat, darah turun. Tanah di bawahnya seperti bunga yang sedang mekar. Batuan menumpuk dan bertabrakan satu sama lain, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu. Sekali lagi, orang-orang di aula pemurnian darah diguncang hingga memuntahkan darah dan terhuyung. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. ke arah Cuhen juga runtuh dalam sekejap, pecah berkeping-keping. Di gunung Kunliu, semua orang di aula pemurnian darah tercengang dan mata mereka membelalak. Mereka melihat bahwa di area di mana Liao Cixiu berada, terdapat lubang besar yang dibentuk oleh pedangki. Di reruntuhan, Liao Cixiu berlumuran darah, dan matanya terbuka lebar. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Darah segar mengalir keluar, mengisi celahnya. Di tubuhnya, ada lubang berdarah yang menembus jantungnya. Apa? Semua orang tercengang. Tiba-tiba, cahaya pedang terbang entah dari mana dan membunuh Liao Cixiu, yang merupakan ahli alam langit yang mendalam. Apakah itu mimpi? Atau apakah itu hanya ilusi? Meski mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap saja bingung. Pemandangan seperti itu benar-benar merupakan mimpi buruk yang mengerikan bagi orang-orang di aula pemurnian darah. Dalam keheningan sesaat, orang-orang di aula pemurnian darah berbalik dan melarikan diri dengan panik, seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka bahkan tidak berani memahami apa yang sedang terjadi. Aduh! Pada saat ini, Cuhan menatap ke langit dan melihat sosok samar terbang lewat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Itu tadi. Cuhan mengangkat matanya dan sedikit terkejut. Garis besar gambarnya sedikit mirip. Sebelum kerumunan puli dari keterkejutan mereka, sosok lain dengan cepat melintasi kehampaan dan terbang di atas kerumunan. Tuan, Tuan dari Kuil Peri terbang. Itu adalah Tuan dari Kuil Peri terbang. Seorang murid gunung Kunliu berseru dengan keras, dan suaranya penuh kegembiraan. Apa? Tuan Kuil Peri. Semua orang memusatkan perhatian padanya. Benar saja, sosok anggun, anggun, dan cantik itu adalah penguasa Kuil Peri, Cihanyu. Tuan, ini. Penonton buru-buru berteriak keras dan melambaikan tangan kegirangan. Dia benar-benar telah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan penguasa Istana Peri terbang di sini. Namun, ketika mereka mendengar nama penguasa Kuil Peri, orang-orang di aula pemurnian darah gemetar dan berlari lebih cepat. Tuan. Suasana hati masyarakat Gunung Kunliu seperti gelombang, dan kontrasnya sangat besar. Namun yang mengejutkan mereka, penguasa Kuil Peri, Cihanyu, bahkan tidak menundukkan kepalanya seolah dia tidak mendengar panggilan mereka. Sebaliknya, dia langsung kembali ke arah menghilangnya sosok di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu kembali bingung dan saling memandang. Apakah Tuan tidak melihat kita? Mustahil. Kami berisik sekali. Aneh. Kenapa dia mengabaikan kita? Siapa orang itu? Apakah dia membunuh Liao Cixiu? Mengapa dia membantu kami? Sepertinya Tuan sedang mengejarnya. Sial. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Kepalaku sakit. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan rentetan pertanyaan ini membuat pikiran masyarakat Gunung Kunliu menjadi kacau. Sulit bagi mereka untuk cepat tenang. Sialan. Biarkan orang-orang di aula pemurnian darah melarikan diri. Aku akan menyingkirkan mereka. Mata Sulang dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak dibutuhkan. Leng Lin Yan menghentikannya dan berkata dengan lemah, Liao Cixiu dan Hou Lai sudah mati. Beberapa orang yang tersisa tidak akan berarti apa-apa. Jangan pedulikan mereka. Beberapa dari mereka mengangguk dan permusuhan yang mereka keluarkan sedikit berkurang. Apa kabarmu? Apakah kamu terluka? Leng Lin Yan menatap Cu Hen dengan sedikit kelembutan di matanya. Cu Hen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedikit muram. Dia kemudian berjalan ke lubang yang dalam direruntuhan di depannya dan di samping tubuh Liao Cixiu. Melihat tubuh tak bernyawa, Cu Hen perlahan berjongkok dan fokus pada satu-satunya luka. Kemudian, matanya menyipit dan bibirnya bergerak sedikit saat dia bergumam dengan suara rendah. 825. Teknik pedang yang sangat tajam. Dia membunuh Liao Cixiu dengan satu serangan. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, Master Kuil Surgawi terbang mungkin tidak akan mampu membunuh Liao Cixiu dengan mudah. Siapa sebenarnya orang itu? Di dalam reruntuhan, orang-orang dari Gunung Kunliu mengepung mayat Liao Cixiu dan berdiskusi dengan suara pelan. Dia adalah salah satu pemimpin sekte pemurnian darah dan tokoh terkenal di negara kemenangan timur. Mereka tidak menyangka dia akan dibunuh di tempat terpencil seperti itu. Dia pasti merasa bingung dan tidak rela pada saat kematiannya. Dia bahkan tidak melihat penampakan orang yang membunuhnya sebelum dia meninggal. Jika berita ini menyebar, akan sangat memalukan. Cu Hen menatap luka fatal Liao Cixiu dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berdiri dan melihat ke arah di mana orang misterius dan guru kuil surgawi terbang menghilang. Sepertinya aku tahu siapa orang itu. Cu Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan rumit di matanya. Leng Lingyan, yang berdiri di belakangnya, sepertinya menyadarinya. Dia mendongat dan hendak mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Cu Hen berbalik untuk melihatnya. Mata mereka bertemu seolah-olah sedang menyampaikan semacam penegasan. Mata Leng Lingyan berbinar, dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah cantiknya. Cu Hen tersenyum dan berkata, ayo pergi. Di mana dulu? Karena master kuil surgawi terbang aman, kita tidak perlu terus mencarinya. Lagi pula, kita tidak bisa menyusulnya dengan kecepatan kita. Kata Cu Hen. Kalau begitu ayo kita cari Fukin, Hua Sui, dan yang lainnya dulu, kata Danzen. Baiklah. Cu Hen memberikan penegasannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan bola api ungu menyembur keluar dan melompat ke mayat Liao Cixiu. Api iblis itu menari dengan dingin dan mendominasi, langsung mengubah mayat Liao Cixiu menjadi ketiadaan. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Dua pemimpin sekte pemurnian darah, Hou Lai dan Liao Cixiu, dimusnahkan di wilayah surga kehancuran kuno. Mereka tidak tinggal lama di sini. Mereka terus bergerak maju sesuai tanda yang ditinggalkan Fukin. Di seberang hutan, sebuah pohon besar dengan dedaunan yang rimbun terjerat tanaman merambat yang lebat. Tanaman merambat yang panjang terjalin dan terhubung, membentuk jembatan tanaman merambat alami. Desir. Ada sedikit aliran udara, dan beberapa daun perlahan berguguran. Tiga sosok tiba-tiba muncul di jembatan pohon anggur yang kosong. Nonalan, jika saya tidak salah, orang misterius yang membunuh Liao Cixiu kemungkinan besar adalah Gong Yangyu. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Gong Yangyu. Master Sekte Gunung Kun Liu telah hilang 20 tahun yang lalu, dan tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Wanita muda itu mengangguk sedikit. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, sebelum Gong Yangyu menghilang, dia sudah menjadi ahli terkenal di prefektur timur yang menang. Setelah 20 tahun, kekuatan dan budidayanya telah jauh melampaui masa lalu. Setelah perjalanan ke surga kesunyian kuno ini domen berakhir, Gunung Kun Liu akan menjadi salah satu dari 10 faksi teratas di prefektur. Kalau begitu, kita masih membutuhkan Gong Yangyu untuk mendapatkan kembali otoritasnya. Jika tidak, puncak Gunung Kun Liu hanya akan dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Kekuatan Kelas 2 Di seluruh wilayah timur kemenangan, jumlah sekte yang berani memperlakukan Gunung Kun Liu sebagai kekuatan kelas 2 dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, ekspresi ketiga orang ini sangat tenang dari awal hingga akhir. Faktanya, ada sedikit nada sembrono dalam nada bicara mereka. Hanya ada satu alasan. Di belakang mereka ada Istana Guntur Sein. Di mana kita? Setelah seharian melakukan perjalanan tanpa henti, Chu Hen, Leng Lingyan, dan yang lainnya akhirnya tiba di kota Provinsi Langit. Mereka berdiri di puncak gunung sambil memandang ke depan. Itu adalah istana yang mewah. Semua bangunannya terbuat dari emas dan batu giyok, dan terbuat dari batu bata dan ubin berlapis kaca. Istana batu giyok bersinar terang di bawah sinar matahari seperti harta karun arsitektur. Itu jauh lebih baik daripada Istana Kaisar di luar. Tempat yang sangat indah. Aku khawatir Istana Surgawi pun tidak lebih dari ini. Semua orang berseru. Saya rasa kita sudah sampai di kota bintang tujuh, kata Leng Lingyan. Oh. Chu Hen sedikit terkejut. Dia cukup peka dengan kata bintang tujuh. Tempat apa ini? Lagi pula, domain surga sunyi kuno hanya dibuka setiap seribu tahun sekali. Terlebih lagi, setiap kali dibuka, akan ada perubahan yang tidak diketahui pada struktur internalnya. Namun, seperti namanya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan biduk. Bintang tujuh. Untuk beberapa alasan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Chu Hen adalah kitab suci bintang tujuh dan mutiara jiwa bintang tujuh. Seribu tahun yang lalu, negara tujuh jiwa di benua seratus negara naik ketampuk kekuasaan dengan bantuan mutiara jiwa bintang tujuh dan menjadi pemimpin semua negara. Jika bukan karena sekte Asura, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain yang bergandengan tangan dengan istana awan surgawi dan pavilion abadi, negara tujuh jiwa akan menaklukkan seluruh benua seratus negara. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, kemakmuran kerajaan kuno tujuh jiwa mungkin ada hubungannya dengan domain surga sunyi kuno. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Kemudian, semua orang terbang dan menuju kota bintang tujuh di depan mereka. Kota yang megah dan mewah itu ditempa menjadi kota yang secemerlang bintang. Bahkan sebelum mereka melintasi kota, aura kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bertiup ke arah mereka. Bangunan dan pagoda yang megah sangat mempesona dan mempesona, memamerkan keagungan mereka. Kota bintang tujuh sangat luas. Bangunan dan benteng yang terbentang sejauh mata memandang sungguh memanjakan mata. Namun ketika mereka sudah mendekati area tengah, mereka terkejut saat mengetahui bahwa langit di atas area tersebut suram dan suram. Selain itu, ada berbagai macam fluktuasi energi kacau yang melonjak di depan mereka. Ada pertempuran yang terjadi di sana. Sulang berkata dengan suara yang dalam. Mata dan Zen menyipit, dan ekspresinya serius. Bukan hanya beberapa orang. Ledakan. Bang. Bang. Ketika Cuhendan yang lainnya tiba di area pusat, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah tujuh paviliun megah seperti dewa. Ketujuh paviliun ini megah dan mewah. Mereka mengjulang tinggi ke awan, dan disusun dalam urutan biduk. Ada juga banyak bangunan megah di sekitarnya, tetapi tidak ada satupun yang bisa disebutkan setara dengan tujuh bangunan batu biyok. Namun, di tempat yang sebanding dengan istana dewa ini, serangkaian pertempuran sengit sedang terjadi. Asap mengepul dari segala arah saat orang-orang dari berbagai kekuatan mulai bertarung. Enyahlah. Aku menemukan Sein Armor ini dulu. Raungan kraster dengar di telinga semua orang. Seiring dengan aura jahat yang membumbung tinggi, seorang pria kekar seketika menjelma menjadi seekor harimau buas. Mereka yang menghalangiku akan mati. Desis-desis. Di sisi timur, ada arus udara dingin yang menusuk tulang. Seekor ular raksasa sepanjang beberapa ratus meter melingkari puncak menara tinggi. Ia menjentikan lidahnya yang panjang ke dalam dan keluar, dan mata ular vertikalnya mengeluarkan peringatan. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan pedang hujan bintang yang baru saja kamu peroleh. Lebih dari sepuluh orang kejam mengepung sosok kurus dan lemah dan berteriak dengan marah. Huff, kamu ingin mengambil pedang hujan bintang dari tanganku hanya dengan beberapa orang ini. Sosok kurus dan lemah bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan pedang tanpa ampun meletus. Dalam sekejap, pedang kiterbang di langit, dan sosok manusia berkedip-kedip. Bersamaan dengan suara siulan tajam pedangki, darah menghujani, dan mayat berjatuhan dari langit menghantam genangan pasta daging. Benar-benar kacau, sepertinya kita melewatkan kesempatan pertama. Kun Liu Sandan yang lainnya mendarat di atap setinggi seratus meter dan berhenti. Sekilas, jangkauan pertarungan kacau itu cukup luas, dan ada banyak orang dengan aura kuat di antara mereka. Sebelum mengetahui situasi spesifiknya, jika mereka berpartisipasi secara gegabuh, mereka pasti akan mencari masalah. Apakah orang-orang ini berjuang demi harta karun? Itu terlihat seperti itu. Fukin dan yang lainnya ada di sini. Titik. Begitu suara itu turun, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Mereka di sini. Oh! Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, semburan aliran udara yang cepat ditangkap oleh semua orang. Mereka melihat beberapa bayangan muncul di udara, langsung menuju ke arah mereka. Chu Hen, kakak senior Lingyan. 826. Mereka di sini. Begitu Chu Hen selesai berbicara, gelombang udara yang cepat melonjak, dan kemudian beberapa sosok melintas dengan cepat. Chu Hen, kakak senior Lingyan. Kamu akhirnya menemukan tempat ini. Suara yang dipenuhi kejutan menyenangkan itu sangat familiar. Nongki lah yang memiliki persepsi yang hebat. Suara mendesing. Debu di platform tinggi menyebar, dan beberapa wajah yang dikenalnya muncul di hadapan kelompok dari kelompok gunung Kun Liu. Nongki, Fu Qin, Zisu, dan pemimpin sekte seribu bangau, Ki Zhang. Senang melihat kalian semua. Kegembiraan muncul dari mata Chu Hen ketika dia melihat mereka berempat selamat dan sehat, lalu dia bertanya, di mana yang lainnya? Selain keempat orang ini, seharusnya ada Hao Zi, Mu Feng, dan Hua Sui. Namun saat ini, mereka tidak terlihat. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja, mereka jauh lebih beruntung dari kita. Ki Zhang sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum. Oh. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi bingung. Mereka ada di sana. Fu Qin berbalik dan menunjuk ke tujuh pavilion megah dan megah yang diatur dalam posisi biduk di pusat kota bintang tujuh. Pavilion Master Mu Feng ada di pavilion Megres, kakak senior Zhou Hao di pavilion Aliot, Hua Sui di pavilion Merak. Fu Qin menunjuk ke tiga pavilion berturut-turut saat dia berbicara. Semua orang semakin bingung. Chu Han dan Leng Ling Yan tidak bisa tidak saling memandang, dan kemudian yang terakhir tersenyum ringan. Sepertinya sesuatu yang menarik terjadi sebelum kita tiba di sini. Ceritakan detailnya. Ya. Fu Qin menganggup dengan hormat, lalu dia menjelaskan secara detail. Setelah kami berpisah dengan kakak senior San Zen hari itu, awalnya kami ingin bertemu dengannya terlebih dahulu. Namun, Nongki merasakan aura penguasa istana surgawi terbang di tengah jalan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kami memutuskan untuk mencari untuk Master of Flying Celestial Palace dulu. Ketika dia berbicara di sini, Fu Qin melirik dan Zen dengan nada meminta maaf. Dan Zen tersenyum dan menganggup untuk menunjukkan bahwa Fu Qin tidak melakukan kesalahan apapun. Jika itu orang lain, mereka akan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak peduli bagaimana kami mengirimkan sinyal sekte kami, Guru Kuil Abadi Terbang menolak untuk bertemu dengan kami. Apalagi gerakannya tidak ada polanya, seolah sedang mengejar seseorang. Fu Qin berkata dengan bingung. Nongki menambahkan, saya merasakan aura asing lainnya selain dari Master Aula Abadi Terbang. Semua orang menganggup, Cu Hen dan Leng Lingyan tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, keduanya sudah mengetahui hal ini. Sayangnya, pada akhirnya kami masih kehilangan dia. Kemudian, kami datang ke kota bintang tujuh ini secara kebetulan. Fu Qin berhenti sejenak, melihat sekeliling di mana pertempuran sengit terjadi, dan berkata, seperti yang Anda lihat, kota bintang tujuh dapat dikatakan dipenuhi dengan harta karun. Hampir setiap bangunan batu giyok memiliki segala macam semangat. Harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Orang-orang dari berbagai kekuatan datang ke sini untuk memperebutkan harta karun kota bintang tujuh. Ledakan Gelombang ki yang megah dan kacau menyebar secara sembarangan, menyebabkan langit kehilangan warnanya. Di antara berbagai pertarungan, ada tim yang bertarung satu sama lain, dan ada juga pahlawan solo yang bertarung satu sama lain. Darah memercik ke langit biru, dan mayat menutupi tanah. Namun, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Kota bintang tujuh bagaikan mangkuk harta karun yang sangat besar. Itu terkena tatapan serakah dari banyak orang. Namun, di antara begitu banyak istana dan bangunan, tujuh pavilion batu giok yang paling megah adalah harta paling berharga. Oh. Pada saat ini, rasa ingin tahu semua orang terguncang. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat Fukin, Ki Zhang, dan yang lainnya. Apa yang ada di tujuh pavilion itu? Dan Zen bertanya. Fukin dan Ki Zhang saling memandang, dan Ki Zhang berkata dengan suara tenang, alam bintang. Alam bintang. Wajah Cuhan dipenuhi keheranan. Apa ini? Itu seharusnya sama dengan alam mendalam abadi terbang, kan? Leng Lingyan bertanya ragu-ragu. Kakak senior Lingyan memang pintar, Fukin mengangguk. Fukin menganggukkan kepalanya dan memberikan penegasannya, pavilion, setiap pavilion menyembunyikan, alam bintang. Di dalam dunia rahasia itu, terdapat kekuatan yang sangat mengejutkan dan misterius. Lalu kenapa kalian semua tidak masuk? Dan Zen bertanya dengan santai. Ki Zhang tersenyum dan menjawab dengan canggung, hanya satu orang yang bisa memasuki setiap alam bintang. Dengan kata lain, hanya ada tujuh orang yang bisa masuk. Tujuh orang. Suara mendesing. Sulang, Ling Tao, dan yang lainnya menjadi gempar. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari kota bintang tujuh, tetapi Gunung Kunliu benar-benar merebut tiga tempat. Ini sungguh tidak terduga. Bahkan Chuhen sangat terkejut. Tikus dan Mu Feng yang menempati salah satu tempat tidaklah terlalu mengejutkan. Tikus tersebut memiliki pikiran yang sangat teliti dan kebijaksanaan yang luar biasa namun tampaknya lamban. Dia sangat jelas tentang situasinya dan akan mengadopsi strategi yang sesuai. Adapun Mu Feng, sejak dia membangunkan batas garis keturunan tubuh mendalam iblis pedang, hatinya dipenuhi dengan kekejaman. Kekejaman ini juga memungkinkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya dalam situasi seperti itu. Namun, selain keterampilan medisnya yang luar biasa dan kuat, nilai tempur Hua Sui hampir dapat diabaikan. Sulit membayangkan bagaimana Hua Sui menerobos pengepungan ketat dan merebut kualifikasi untuk memasuki alam bintang dari kerumunan para ahli. Qi Zhang memperhatikan kebingungan semua orang, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, omong-omong, gadis kecil Hua Sui itu benar-benar menarik. Semua orang berjuang untuk memasuki dunia rahasia, tetapi hanya dia yang diseret secara paksa oleh dunia rahasia. Apa? Semua orang tidak mengerti. Seperti ini. Pada awalnya, ketujuh pavilion bintang ini tidak muncul. Pertempuran yang kacau memicu pembatasan tempat ini, dan dari sana, tujuh menara bintang dipanggil satu demi satu. Ketika enam menara bintang pertama muncul, pertempurannya begitu sengit. Beberapa dari kami berjuang untuk menjadi yang pertama, karena takut bahwa kami tidak akan bisa mengejarnya, tapi gadis itu harus bersembunyi jauh. Dia bahkan terus mengatakan bahwa hidupnya lebih penting, dan dia belum menikah. Ketika mereka berbicara sampai di sini, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi ini memang gaya Hua Sui. Kebetulan tempat persembunyian Hua Sui kebetulan adalah tempat munculnya pavilion merak. Sebelum yang lain sempat bereaksi, entah kenapa dia telah memasuki pavilion. Zizou tersenyum dan menutup mulutnya saat dia tertawa. Ini. Setelah mendengarkan cerita Zizou, Chu Hen, Leng Lingyan, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Kemungkinan besar inilah maksudnya. Tentu saja, Hua Sui bukanlah orang bodoh. Dia hanya sedikit kurang kompetitif dibandingkan yang lain. Namun Dewa Keberuntungan masih ada di sisinya. Meskipun Fukin, Zizou, dan yang lainnya tidak memasuki alam rahasia pavilion bintang, mereka juga mendapatkan panen yang bagus. Dari intensitas energi asal sejati dalam tubuh mereka, dapat ditentukan bahwa basis budidaya dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Pertempuran berlanjut. Melihat kota bintang tujuh yang kacau, kelompok dari Gunung Kun Liu diam-diam menyaksikan perubahan dan untuk sementara tidak berpartisipasi di dalamnya. Leng Lingyan mulai memberitahu Fukin, Zizou, dan yang lainnya tentang kejadian tak terduga yang terjadi akhir-akhir ini. Ini termasuk pertempuran di aliran air ikan, pengkhianatan Namongkian, dan upaya Cukin untuk membalikkan keadaan dan diumumkan sebagai pemimpin sekte Gunung Kun Liu berikutnya oleh Master Istana Pembunuh Iblis. Kemudian, mereka bertemu Sanzen di panggung pencongkel surgawi dan menghadapi serangan Liao Cixiu. Setelah mendengarkan ini, Fukin dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Pada saat yang sama, cara mereka memandang Cukin menjadi lebih panas. Tampaknya membawa Cukin kembali ke Gunung Kun Liu adalah keputusan yang tepat. Di platform observasi, Cukin berdiri di tepi peron. Gelombang udara yang dihasilkan oleh pertempuran kacau itu mengalir ke arahnya terus-menerus. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambutnya menari mengikuti ombak. Tatapan Cukin tertuju pada tujuh pavilion bintang di depannya untuk waktu yang lama. Setiap pavilion bintang bersinar terang. Topan mengalir di dinding luar, menelan dan memuntahkan jejak cahaya perak. Bahkan di siang hari, mereka seterang pilar kristal, diselimuti segudang kemegahan ilahi. Tanah Alam Bintang Cukin bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dalam hatinya, dia diam-diam bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Sebelumnya di Gunung Kun Liu, basis budidaya Cukin telah meningkat pesat di Alam Misterius Dewa Terbang. Dia juga telah memperoleh teknik terkuat sekte tersebut, teknik abadi terbang satu pedang. Namun, kota bintang tujuh bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gunung Kun Liu. Alam rahasia bintang juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Alam Misterius Dewa Terbang. Bagi Mu Feng, Hao Zi, dan Hua Sui, ini juga merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Terima kasih. Sosok dengan aura mantap berjalan ke sisi Cu Hen. Cu Hen tertegun pada awalnya. Dia bertanya dengan bingung, mengapa kamu mengatakan itu, pemimpin sekte Ki Zhang? Ki Zhang tersenyum. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menyaksikan kekejaman wilayah surga sunyi kuno? Dibandingkan dengan itu, negara seratus negara benar-benar terlalu damai. Cu Hen juga tersenyum, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Pemimpin sekte Ki Zhang telah menembus wilayah sebelumnya, kan? Selamat. Aku masih kurang dibandingkan kamu. Ki Zhang berkata dengan acuh tak acuh. Matanya menunjukkan sedikit ketenangan saat dia melihat ke depan. Alasan dia memilih datang ke sini adalah agar dia bisa melepaskan diri dari belenggu hatinya dan mengejar tataran pikiran yang lebih tinggi. Orang lain mungkin tidak dapat memahami apa yang telah dipahami Ki Zhang selama dia tinggal di domen surga sunyi kuno. Namun, seseorang dapat melihat dari matanya yang lebih bertekad dari sebelumnya bahwa dia memang mendapatkan sesuatu. Dengan ucapan, terima kasih, yang sederhana untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ki Zhang juga telah mendefinisikan ulang posisi Cu Hen di domen surga sunyi kuno. Gemuruh. Tiba-tiba, energi bintang yang megah dan penuh kekerasan muncul di langit di atas area di depan mereka. Gelombang udara naik, dan angin menderu-deru. Pusaran air perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti pusaran nebula. Mereka dengan cepat memampatkan dan langsung membentuk bola energi yang sangat padat. 827. Merak bunuh, hancurkan sungai bintang. Gelombang udara nebula yang melonjak menutupi langit dan berkumpul di kehampaan. Puluhan ribu pusaran cahaya perak berkumpul dan membentuk bola energi yang sangat padat. Apa itu tadi? Cu Hen, yang berada di platform tinggi di bawah, mau tak mau terkejut. Beberapa keheranan muncul di wajahnya. Eh, bukankah itu teknik junior Cu Hen? Persis sama. Di belakang mereka, rombongan gunung kun liu juga tertarik dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka menatap langit di depan mereka, hati mereka dipenuhi kebingungan. Ledakan. Bang. Saat berikutnya, bola kekuatan merak yang tiada taraf bertabrakan dengan dua pelangi yang terang dan padat seperti meteorit dari luar angkasa. Dalam sekejap, gelombang udara yang melonjak menyapu langit, dan tiga kekuatan kekerasan saling mencabik-cabik. Banyak bangunan runtuh dan runtuh, dan banyak orang di sekitarnya terpaksa mundur akibat gempa susulan yang dahsyat. Segera setelah itu, ketiga sosok itu terbang mundur dari gelombang energi yang mengamuk. Salah satunya tinggi dan kokoh. Dia mengenakan jubah sutra dan mahkota giyok di kepalanya. Cahaya bintang perak mengelilingi tubuhnya. Huff, Lie, Han Siong, bahkan jika kalian berdua bergabung, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Pria itu mengepalkan tangannya, kekuatan bintang tujuh di sekelilingnya seperti api suci, dan dia memancarkan aura mulia bawaan. Dari dua orang di depannya, salah satunya bertubuh kurus dan berpenampilan muram. Ada pola, awan menyala, di bajunya. Aura orang lain bahkan lebih dingin. Bagian yang paling menarik perhatian adalah lengan kanannya. Lengan kanannya ditutupi cakar yang tajam. Itu bukan anggota tubuh manusia. Seseorang dari pavilion abadi. Seorang murid dari Gunung Kunliu di belakang Cuhen berkata dengan santai. Seharusnya begitu. Hanya orang-orang aneh dari pavilion abadi yang suka mencangkotkan anggota tubuh binatang iblis ke tubuh mereka sendiri. Kekuatan mereka diperkuat, tapi mereka bukan manusia atau hantu. Orang itu sepertinya berasal dari Heavenly Cloud Manor. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar memikirkannya. Ketika mendengar nama, Immortal Pavilion, dan, Heavenly Cloud Manor, Cuhen sudah punya jawabannya. Pada saat yang sama, ketertarikan di antara alis Cuhen berubah menjadi sedikit rasa jijik. Hey, Yan Liudong, apakah kamu masih bermimpi menjadi seorang kaisar? Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Lie dari Heavenly Cloud Manor mencibir. Han Siong dari pavilion abadi menyeringai dengan jijik. Aku dengar beberapa bulan yang lalu, markas rumah tujuh jiwa yang kamu dirikan di kota Kong Yu dihancurkan oleh siapapun. Selamat, hahaha. Tutup mulut anjingmu. Ekspresi pria bernama Yan Liudong langsung berubah menjadi serius. Matanya tampak seperti hendak menyemburkan api. Di sebuah gedung tinggi beberapa ratus meter di belakang Yan Liudong, seorang wanita muda cantik dengan aura mulia berdiri di depan selusin sosok dengan basis kultivasi yang kuat. Wajahnya tertutup es. Setiap kali dia mengingat apa yang terjadi di kota Kong Yu, hatinya akan dipenuhi dengan kebencian. Dalam ingatannya yang paling dalam, dia tidak pernah bisa melupakan sosok yang dingin dan tanpa ampun itu. Musuh yang tidak akan pernah bisa dia lupakan telah membantai seluruh rumah tujuh jiwa di kota Kong Yu, termasuk utusan roh bintang Al-Kait, Raja Al-Kait Yan Kishan, dan Pangeran Ketiga Yan Yunan. Semuanya mati di tangan orang di depannya itu. Orang itu tidak lain adalah keturunan keluarga kekaisaran negara tujuh jiwa dan putri keempat rumah tujuh jiwa saat ini, Yan Rong. Apa? Apakah Anda cukup putus asa untuk melompati tembok? Li Ye berkata dengan nada menghina. Sedikit kegilaan tiba-tiba muncul di mata Han Siong di pavilion abadi. Hari ini, aku akan melenyapkan kalian semua yang lolos dari jaring di kota bintang tujuh. Adapun tujuan besar kalian dalam memulihkan negara kalian, kalian bisa menunggu kehidupan selanjutnya. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dua orang melonjak keluar dari tubuh mereka. Yan Liu Dong sedikit mengernyit. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pada saat ini, terdengar gemuruh guntur yang mengguncang sembilan langit. Menara Giyok di bintang Mizar, salah satu dari tujuh menara bintang yang megah, tiba-tiba bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Cahaya murni dan suci tersebar ke segala arah, indah dan mempesona. Semua orang di kota bintang tujuh terkejut. Detik berikutnya, aura agung tersapu. Aduh! Selanjutnya, seberkas cahaya hantu melesat keluar dari menara batu Giyok yang bersinar, meninggalkan jejak percikan api di udara. Ia melintasi langit, menampakkan ketajamannya seperti pedang tajam. Aura berbahaya yang dingin dan tanpa ampun langsung menyelimuti Li Ye dari Heavenly Cloud Manor. Pupil mata yang berkontraksi memantulkan cahaya perak yang masuk. Bang, dengan suara teredam, hantu cahaya yang mengalir secara akurat mengenai tubuh Li Ye. Darah berceceran di mana-mana, dan organ dalam berceceran di mana-mana. Li Ye bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping. Itu kakak tertua. Yan Rong, yang berada di pavilion belakang, berteriak kaget. Setelah membunuh Li Ye dengan satu serangan, sinar cahaya tidak melambat dan menyerang Han Siong dari pavilion abadi di sisi lain. Wajah yang terakhir dipenuhi dengan ketakutan. Dia mengulurkan tangan bersisiknya dan meraih lawannya. Berdengung. Udara bergetar dan ruangan bergetar. Lengan Han Siong tiba-tiba terdiam. Telapak tangan ramping dengan kuat menggenggam siku lawan. Ta! Segera setelah itu, tangan kedua dengan cepat meraih bahu Han Siong. Tidak baik. Han Siong punya firasat buruk. Matanya melebar, dan wajah yang agak banci muncul di depannya. Yan, Zenbei. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pria banci dan tampan itu tersenyum jahat. Terlihat sangat kejam. Bang, bersamaan dengan suaranya, darah merah berceceran. Mata Han Siong hampir keluar dari rongganya. Lengannya yang bersisik ditarik paksa oleh mantan. Dagingnya masih menempel di tendonnya, dan tulangnya terlihat jelas. Kerumunan yang menyaksikan semua ini tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Betapa kejamnya. Dan Zen dari tim Gunung Kun Liu berkata. Ah! Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah Han Siong berubah bentuk. Yan, Zenbei. Aku akan membunuhmu. Itu tergantung apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Tangan lelaki banci dan tampan itu berubah menjadi sebilah palem. Telapak tangannya ditutupi lapisan cahaya bintang perak. Dengan kilatan cahaya, sebuah kepala bundar terbang keluar dan segera terpisah dari tubuhnya. Wus! Dalam sekejap mata, dia telah membunuh dua ahli. Kekejamannya telah mengejutkan banyak orang di ruangan itu. Segera, orang-orang di sekitarnya secara naluriah mundur beberapa langkah, tidak berani memprovokasi dia. Saudara tertua, mengapa kamu keluar dari alam bintang pembuka matahari begitu cepat? Yan Liudong bertanya sambil melangkah maju. Menara bintang tujuh, tujuh tempat. Seseorang hanya bisa masuk satu kali. Secara logika, semakin lama seseorang tinggal di alam rahasia bintang, semakin banyak manfaat yang akan diterimanya. Namun, sayang sekali pihak lain keluar begitu cepat. Yan Zenbei mendonga sedikit, matanya dipenuhi arogansi. Ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan, Yan Liudong menyipitkan matanya. Dia segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain dan menganggup diam-diam. Itu dia. Tiba-tiba, seruan tajam yang dipenuhi kebencian bergema di langit dan bumi, dan perhatian semua orang tertarik oleh suara yang tiba-tiba ini. 828 Itu dia. Dia di sana. Kakak tertua, kakak kedua, itu dia. Dia membunuh kakak ketiga dan paman. Suara tergesa-gesa dan penuh kebencian mencapai telinga semua orang, dan itu sangat menusuk telinga. Semua orang terkejut, semua mata tertuju pada Yan Rong. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dari tubuhnya yang gemetar, dapat diketahui bahwa dia sangat gelisah. Dia menunjuk ke sebuah platform yang lebar dan tinggi. Di depan selusin orang di peron, sesosok tubuh muda kurus berdiri seperti angsa yang terkejut di tengah kerumunan. Dia tenang tapi memancarkan temperamen yang luar biasa. Itu dia. Kakak tertua, bunuh dia secepatnya untuk membalaskan dendam kakak ketiga. Ledakan. Dalam sekejap, orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa sepertinya tersambar petir. Mereka semua melepaskan niat membunuh yang kuat. Di saat yang sama, bahkan orang-orang dari Gunung Kunliu pun tercengang. Apakah ini sebuah kesalahpahaman? Tapi melihat mata Yan Rong, yang sepertinya ingin mencabik-cabik Chuhen, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini jelas bukan kesalahpahaman sederhana. Mungkinkah orang yang menurut Han Siong telah membantai seluruh Istana Tujuh Jiwa di kota Kongyu adalah Chuhen. Dan Zen, Fu Kin, Zisu, dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Kapan ini terjadi? Bahkan mereka pun tidak mengetahuinya. Bahkan Lengling Yan mau tidak mau merasakan sakit kepala. Chuhen terlalu pandai menimbulkan masalah. Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak musuh? Yan Rong juga menemukan Chuhen murni secara tidak sengaja. Baru saja, ketika Yan Zenbei membunuh Li Ye dan Han Siong secara berurutan, semua orang di dekatnya mundur. Hanya sekelompok orang di sana yang tampak relatif tenang. Hanya dengan pandangan sekilas, Yan Rong menemukan sosok yang dia benci seumur hidupnya. Berdengung. Sebelum orang banyak bereaksi, pangeran kedua Yan Liudong tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tinjunya, dan bola cahaya putih seperti api muncul dari tinjunya. Jadi itu kamu, brengsek. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Riak cahaya bintang yang mengalir merayapi seluruh lengan Yan Liudong seperti tanaman merambat cahaya. Lengannya segera berkilau kristal, dan kekuatan tinjunya cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Yan Liudong menukik turun dari langit dan meninju dengan kekuatan besar. Kekuatan kekerasan itu seperti tanah longsor dan tsunami, seolah ingin menghancurkan Chuhen dan semua orang di belakangnya. Tinju pembuka matahari. Jejak kepalan tangan, yang sebesar istana, jatuh seperti meteorit, dan tekanan yang mengerikan melonjak. Namun, ekspresi Chuhen setenang air di sumur kuno. Dia tidak perlu melakukan apapun. Leng Lingyan telah melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan yang tampak ringan sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Bayangan telapak tangan ilusi itu dengan cepat meluas saat bertemu dengan tanda kepalan tangan. Telapak tangan dan kepalan tangan itu seperti benturan raksasa. Ledakan. Dua kekuatan besar bertabrakan di udara. Tiga ribu sambaran petir, gelombangki melonjak ke langit, dan riak-riak kuat memenuhi langit. Tinju pembuka matahari Yan Liudong langsung hancur berkeping-keping. Angin kencang bertiup kencang, tetapi orang-orang dari gunung Kunliu di platform tinggi di bawah tidak terluka. Kemudian, Yan Rong dan ahli istana tujuh jiwa lainnya muncul di belakang Yan Liudong. Suasananya tegang, dan perkelahian bisa terjadi kapan saja. Melihat Leng Lingyan berdiri di samping Chuhen, diam-diam Yan Liudong terkejut. Lalu, dia menunjuk ke arah Chuhen dan berkata, Huff, apakah kamu ingin mengakhiri hidupmu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Kelopak mata Chuhen sedikit bergerak, dan dia tersenyum penuh minat. Apakah kamu yakin kamu mempunyai kemampuan untuk membuatku mengakhiri hidupku sendiri hanya dengan beberapa dari kamu? Huff, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Penuh kebencian, Yan Rong mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Chuhen. Dalam kemarahannya, dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitar Chuhen. Dasar bajingan terkutuk, sangat gila dan tidak tahu malu. Aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Menurutku kamu salah. Yang seharusnya mati bukanlah aku, tapi kamu. Mengenai tidak tahu malu, saya pikir saya harus mengakui kekalahan. Menghadapi teguran marah Yan Rong, Chuhen masih berdiri tegak. Hingga saat ini, Chuhen tidak pernah menyesal membantai Istana Tujuh Jiwa. Beberapa tahun yang lalu, di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa, Chuhen secara tidak sengaja membuat kesepakatan dengan sisa jiwa utusan roh bintang Dube. Beberapa bulan yang lalu, dalam perjalanan mengumpulkan Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Chuhen tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi dia juga membantu Yan Rong dan yang lainnya. Namun tak disangka, utusan roh bintang Al-Qaid, pangeran ketiga Yan Yunan, dan yang lainnya mengingkari perkataan mereka. Bukan saja dia tidak mendapatkan rasa hormat mereka setelah bertahan dan bernegosiasi beberapa kali, dia bahkan ingin mengambil Dube Star Soul Pearl sebagai hadiah. Apalagi mereka bahkan ingin mencelakai nyawa Chuhen. Dengan marah, Chuhen memanggil lusinan Beast Emperor dan ratusan Beast King dalam Battle Revolving Beast Picture dengan cara yang tidak terduga. Dia langsung membantai seluruh istana Tujuh Jiwa. Chuhen bahkan secara pribadi menusuk kepala utusan roh bintang Al-Qaid dengan telapak tangannya. Orang tua, yang telah hidup selama ratusan tahun dan selamat dari jatuhnya negara Tujuh Jiwa, meninggal tanpa martabat apapun. Jika penguasa kota-kota Kongyu belum tiba, Yan Rong mungkin tidak akan selamat. Pada saat ini, Yan Rong sebenarnya menghinanya karena tidak tahu malu dan gila, yang membuat Chuhen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Suasana menjadi berat. Tapi Chuhen tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga, Gunung Kun Liu adalah sekte kelas atas di Negara Kemenangan Timur. Mengapa mereka hanya peduli pada Istana Tujuh Jiwa? Karena Istana Tujuh Jiwa adalah kekuatan eksternal yang datang ke Negara Kemenangan Timur setelah jatuhnya Negara Tujuh Jiwa, mereka tidak memiliki banyak latar belakang. Bisa dikatakan pilar Istana Tujuh Jiwa dan orang terkuat adalah orang-orang yang ada di depannya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu pasti akan mati hari ini, kata Yan Liu Dong dengan sengit. Benang cahaya bintang sekali lagi terjalin di sekujur tubuhnya, dan area sekitarnya membentuk ritme yang tidak nyaman. Berisik sekali, seorang murid Gunung Kun Liu yang pemarah maju beberapa langkah dengan tidak senang. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu tidak senang, ayo bertarung. Tapi segera setelah itu, Chuhen sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pihak lain untuk mundur. Lalu dia tersenyum dengan tenang. Kamu, yang hanya berada di alam mendalam bumi tingkat kelima, bahkan tidak memiliki hak untuk bertarung denganku. Mengapa kamu tidak membiarkan orang itu menonjol dan mengucapkan beberapa patah kata? Setelah mengatakan itu, Chuhen mengalihkan pandangannya dan langsung menyapu ke arah sosok feminin dan tampan di area belakangnya. Berdengung. Tatapan keduanya tiba-tiba berpotongan satu sama lain. Seolah-olah ada percikan api tak kasat mata yang beterbangan di udara. Murid Chuhen sedikit membeku. Aura sedingin es dan sangat besar menyebar dan menekan ke arah pihak lain seperti air pasang. Sebaiknya kau menahan niat membunuhmu. Aku sangat tidak senang ditatap seperti ini. 829 Sebaiknya kau menahan niat membunuhmu. Aku tidak suka ditatap seperti ini. Suara dingin keluar dari mulut Chuhen. Ketika tatapan mereka bertemu, tatapan Chuhen seperti obor saat dia langsung menembak ke arah Yan Zenbei yang berada di belakang orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa. Sejak Yan Rong mengenali Chuhen hingga serangan Yan Liudong, pangeran sulung Yan Zenbei tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia seperti orang luar yang mengawasi dari samping. Inilah mengapa Yan Zenbei sangat menakutkan. Pada saat ini, fakta bahwa dia masih bisa menonton dengan tenang dan tidak kehilangan ketenangan seperti yang lain sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya hati Yan Zenbei. Namun, memiliki hati yang kuat bukan berarti dia tidak membenci Chuhen. Jelas sekali bahwa Yan Zenbei sedang mencari peluang. Begitu ada kesempatan, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu, seperti bagaimana dia menghadapi Li Ye dan Han Siong. Namun, yang mengejutkan Yan Zenbei adalah Chuhen benar-benar mengeksposnya di depan semua orang. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Yan Zenbei sedikit mengernyit saat rasa dingin muncul di matanya. Dia yakin bahwa orang tak dikenal di depannya ini tidak memiliki alam jalur bela diri yang tinggi dan pasti lebih lemah darinya. Ketika dia tiba di sini, Yan Zenbei telah mencapai alam mendalam bumi tingkat ke-6. Setelah dia keluar dari alam rahasia bintang, budidayanya semakin meningkat dan mendekati alam mendalam bumi tingkat ke-7. Meski begitu, dari segi aura, Chuhen tidak kalah dengan Yan Zenbei. Rasa dingin di mata Yan Zenbei yang dalam seperti pedang tajam. Seolah-olah ada seekor harimau ganas yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Intuisi Yan Zenbei memberitahunya bahwa Chuhen bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Ada keheningan singkat seperti ketenangan sebelum badai. Namun, tanpa diduga, niat membunuh yang dikeluarkan Yan Zenbei berangsur-angsur menghilang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Liu Dong, kembalilah. Kembali. Orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa tercengang. Apakah mereka akan membiarkan Chuhen pergi begitu saja? Apakah mereka akan membiarkan pertikaian berdarah di kota Kongyu berlangsung begitu saja? Saudara kekaisaran, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Yan Rong sedikit enggan. Baginya, Chuhen seperti mimpi buruk yang tidak mungkin dihancurkan, dan hanya dengan membunuhnya maka kebencian dan kemarahan di hatinya akan hilang. Tidak peduli apa, Yan Rong menolak melepaskan Chuhen. Apakah kamu perlu aku mengulanginya? Nada suara Yan Zenbei jelas lebih dingin. Tubuh Yan Rong sedikit gemetar, dan ekspresi keras kepala di wajahnya sedikit mengendur. Di sampingnya, Yan Liu Dong juga menarik cahaya bintang yang melonjak di sekitar tubuhnya. Dia melirik Chuhen sebelum membawa Yan Rong dan yang lainnya kembali ke sisi Yan Zenbei. Kakak tertua, Yan Liu Dong bertanya. Dengan kepribadian Yan Zenbei, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mata sang pembentuk menjadi dingin ketika dia menjawab dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Jangan lupa tujuan utama kita datang ke sini. Tetapi saudara kaisar, bukankah mudah bagimu untuk membunuhnya? Yan Rong masih agak enggan. Yan Zenbei menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, orang ini bukan orang biasa, dan orang-orang di sekitarnya juga tidak sederhana. Namun, jangan khawatir, setelah saya selesai dengan masalah itu, saya akan melakukannya. Pasti memenggalnya. Niat membunuh yang kejam diam-diam melintas di matanya. Yan Rong dan Yan Liu Dong segera berhenti berbicara. Mereka sangat jelas akan pentingnya hal itu, karena hal ini berkaitan dengan tujuan besar Istana Tujuh Jiwa untuk menghidupkan kembali bangsa. Tidak heran jika Yan Zenbei sangat berhati-hati. Kemudian, di bawah pengawasan orang-orang dari Gunung Kun Liu, orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa benar-benar mundur ke pavilion megah di sisi lain. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran kacau untuk kota bintang tujuh, juga tidak memiliki niat untuk mencari harta karun. Sebaliknya, mereka diam-diam mengamati situasi, seolah sedang menunggu sesuatu. Mereka tidak menyangka pertempuran akan diselesaikan dengan mudah, dan semua orang yang hadir sedikit terkejut. Adik Chu Hen masih yang terbaik. Dia berhasil menakuti mereka hanya dengan satu kalimat, haha. Benar, setidaknya pria itu bijaksana. Sulang, Ling Tao, dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Chu Hen tidak banyak bicara. Sejujurnya, dia juga terkejut dengan hal ini. Tidak peduli apa, kekuatan Yan Zenbei mendekati tingkat ketujuh alam mendalam bumi, jadi mereka tidak punya alasan untuk mundur. Apalagi Istana Tujuh Jiwa tidak mengetahui bahwa mereka berasal dari Gunung Kun Liu. Jika itu masalahnya, aku khawatir mereka memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan, jadi mereka menghemat kekuatan mereka. Chu Hen berpikir dalam hati. Apa itu? Kota Bintang Tujuh. Bangsa Tujuh Jiwa. Ditambah dengan Mutiara Jiwa Bintang Tujuh dan Kitab Suci Bintang Tujuh. Tentu saja tidak banyak kebetulan di dunia ini. Kebangkitan Bangsa Kuno Tujuh Jiwa seribu tahun yang lalu kemungkinan besar terkait dengan Kota Bintang Tujuh ini. Pada saat ini, pikiran Chu Hen berputar cepat, dan sebuah ide sederhana namun aneh muncul dengan tenang. Pertempuran kacau dapat dihindari di sini, tetapi masih terjadi tabrakan terus-menerus di tempat lain. Kota Bintang Tujuh dilalap asap, dan lingkungan sekitarnya berada dalam kekacauan. Banyak istana mewah berubah menjadi reruntuhan akibat pengaruh kekuatan kekerasan, dan diratakan. Boom! Tiba-tiba, gelombang kejut yang mengejutkan meledak secara diagonal di depan Chu Hen. Kekuatan yang melonjak berpotongan seperti gunung berapi yang meletus, dan awan jamur besar pun muncul. Beberapa istana dan menara langsung hancur berkeping-keping, dan langit dipenuhi puing-puing. Satu demi satu, sosok-sosok itu terlempar seperti karung pasir, jatuh ke tanah dan berhamburan kemana-mana. Wah! Salah satu sosok jatuh tidak jauh dari platform tinggi tempat Chu Hen dan yang lainnya berada. Dia dalam keadaan menyesal, dan setegup darah keluar dari mulutnya. Chu Hen tanpa sadar melirik ke pihak lain. Itu adalah wanita lembut dengan aura lemah, dan dia tertutup debu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Tentu saja, dia tidak pantas mendapatkan belas kasihan Chu Hen. Pemandangan seperti ini mungkin terjadi di setiap sudut alam surga kesunyian kuno. Saat Chu Hen hendak memalingkan muka, wanita lembut itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, memperlihatkan wajah pucat, tak berdaya, dan berdebu. Namun, ketika Chu Hen melihat penampilan pihak lain, matanya dipenuhi keheranan. Itu sebenarnya adalah wajah yang familiar. Hah! Pada saat yang sama, sebuah batu terbang besar terbang ke arah wanita lemah itu. Dia dilanda panik, tapi dia tidak berdaya untuk menghindarinya. Bayangan kematian membayangi dirinya. Saat batu besar hendak mendarat di atasnya, terdengar suara, Bang! Pasir dan debu beterbangan kemana-mana, dan batu besar itu meledak tanpa peringatan apapun, berubah menjadi ribuan batu kecil. Ah! Tubuh halus wanita halus itu bergetar, dan dia masih sok. Sesosok muda tiba-tiba muncul di hadapannya. Profil pahatannya tampak familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa dia. Kamu! Kamu! Kemudian, sosok muda itu berbalik, memperlihatkan wajah tampan. Lama tidak bertemu, nona Yan Han Liu. Yan Han Liu. 830. Yan Han Liu. Dia adalah salah satu dari lima murid inti dari Sekte Seribu Bangau, salah satu dari tujuh absolut di prefektur seratus negara. Yan Han Liu pernah membantu Chu Han menaklukkan kota Grand Havens. Dia juga membantu Chu Han dalam perang melawan keluarga kekaisaran dinasti Seinstar. Chu Han memiliki kesan mendalam terhadap teman lamanya ini. Kamu! Kamu! Chu Han! Yan Han Liu memandang pemuda yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan hidupnya dengan rasa tidak percaya. Kamu! Kamu! Chu Han! Yan Han Liu memandang pemuda yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan hidupnya. Dengan rasa tidak percaya. Iya, Chu Han menganggup ketika sedikit ekspresi rumit muncul di matanya. Di masa lalu, Yan Han Liu adalah seorang jenius terkenal di prefektur seratus negara. Namun, saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sulit membayangkan apa yang telah dia lalui selama kurun waktu ini. Astaga! Pada saat yang sama, orang-orang dari Gunung Kun Liu juga turun. Han Liu! Suara seorang pria parubaya terdengar di udara. Yan Han Liu tidak bisa menahan gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Sekte! Pemimpin Sekte! Kenapa? Kenapa kamu ada di sini? Qi Zhang, pemimpin Sekte dari Sekte Seribu Bangau. Yan Han Liu, murid dari Sekte Seribu Bangau. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan mereka. Qi Zhang menghela nafas pelan ketika dia melihat muridnya yang dulunya tak tertandingi berada dalam kesulitan. Kemudian, dia membantunya berdiri. Kita akan membicarakannya nanti. Kaka senior Ling Yan, beri aku pil pemulihan hebat, kata Chu Han. Leng Ling Yan mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan pil yang terang dan bulat dan menyerahkannya kepada Yan Han Liu. Yan Han Liu mengucapkan terima kasih dengan suara rendah sebelum dia menelan pilnya. Setelah istirahat sebentar, napas Yan Han Liu menjadi lebih lancar. Pada saat ini, beberapa sosok buru-buru bergegas ke sini. Siapa kamu? Lepaskan adik junior ku Yan, Sekte, pemimpin Sekte. Suara orang itu membeku. Sama seperti Yan Han Liu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemimpin Sekte, bagaimana kabarmu? Pemimpin Sekte. Qi Zhang menghela nafas lagi. Orang yang datang tidak lain adalah murid langsungnya, Wu Yuan. Wu Yuan pernah menjadi salah satu dari empat tuan muda hebat di prefektur seratus negara. Saat ini, dia tertutup debu dan matanya redup. Dia tidak punya pengaruh sama sekali. Chu Han. Suara rendah wanita datang dari belakang Wu Yuan. Chu Han mengikuti pandangannya dan tanpa sadar berkata, Xiao Ruomen. Xiao Ruomen. Huan Jue dari tujuh keajaiban mutlak. Saat itu, selama pertemuan besar kodeks pedang pavilion pedang surgawi, Xiao Ruomen telah mengalahkan salah satu dari empat tuan muda hebat, tuan muda eksentrik Chuiki. Dalam benak Chu Han, Xiao Ruomen selalu menjadi wanita yang, cerdas dan cantik, cerdas dan menawan. Meski mereka bukan teman, dia tidak membencinya. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Tatapan Chu Han menyapu orang-orang di belakang Wu Yuan. Xiao Ruomen, Chuiki, Si Wensing, Tuye, Ailan. Semuanya adalah wajah-wajah yang familiar, dan Chu Han hampir bisa memanggil nama mereka. Mereka semua adalah para jenius terkemuka yang telah bergema di seluruh benua seratus negara selama beberapa waktu. Tapi sekarang, mereka tidak bersinar lagi. Tubuh mereka sepertinya diselimuti lapisan kabut, kehilangan kilaunya. Bagaimana kalian semua menjadi seperti ini? Bukankah kalian semua pergi ke Sekte Tai King? Qi Zhang mengerutkan alisnya dan bertanya. Ekspresi semua orang menjadi lebih suram, dan mata mereka dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Sekitar setengah tahun yang lalu, domain surga sunyi kuno akan segera dibuka. Sekte Tai King telah mengirim orang untuk merekrut para jenius muda dari berbagai kekuatan di benua seratus negara sebagai murid pinjaman. Sebagai salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di negara kemenangan timur, Sekte Tai King jelas merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka impikan. Untuk mengejar jalur yang lebih tinggi dari daubela diri dan domain surga sunyi kuno yang dibuka setiap seribu tahun sekali, berbagai jenius terkemuka dari benua seratus negara bergabung dengan Sekte Tai King tanpa ragu-ragu. Mereka berpikir bahwa mereka akan mampu melambung tinggi dan menjadi terkenal, namun kenyataan memberi mereka pukulan besar. Perbedaan di benua Eropa jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka, yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan di benua seratus negara, mengalami banyak kemunduran di negara kemenangan timur. Ceritanya panjang. Wu Yuan menghela nafas panjang. Dia memandang Kizang dengan rasa bersalah. Di hadapan mantan gurunya, hatinya seperti abu mati. Sekte Tai King sama sekali tidak mempedulikan kami karena terlalu banyak orang seperti kami. Mereka hanya merekrut kami untuk menambah jumlah mereka. Di wilayah surga sunyi kuno, kami hanyalah umpan meriam. Kami hanyalah alat untuk memperjuangkan harta bagi mereka. Di tanah kematian yang berbahaya, kita harus melakukan pengintaian terlebih dahulu. Begitu kita dalam bahaya, mereka bahkan tidak akan melihat kita. Kita bahkan tidak sebanding dengan semut di celah batu. Kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk hidup. Pada titik ini, Yan Han Liu, Chuiki, Tuye, dan yang lainnya diam-diam menundukkan kepala. Mereka mengharapkan dunia luar menjadi makmur, tapi siapa sangka sekte itu kejam dan dunia tidak berperasaan. Ledakan. Bang. Pertempuran kacau masih berlangsung, dan kota bintang tujuh masih dalam keadaan gelap. Debu memenuhi langit, dan adegan pembunuhan tanpa ampun terus terjadi. Semua orang diam. Chuhen tenggelam dalam pikirannya. Apa yang dia khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Saat itu, ketika dia mendengar dari Kizang bahwa banyak orang jenius dari benua seratus negara direkrut ke dalam sekte Taiking, Chuhen curiga bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika mereka benar-benar ingin membina para jenius, mereka seharusnya sudah mulai merekrut beberapa tahun yang lalu daripada menunggu sampai domain surga sunyi kuno dibuka. Hal ini semakin menunjukkan betapa dalamnya perairan negara kemenangan timur, dan betapa dingin dan tidak berperasaannya sekte tersebut. Membunuh orang dan membakar sabuk emas, memperbaiki jembatan dan memperbaiki jalan tidak meninggalkan mayat. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang sepuluh ribu orang. Di mana yang lainnya? Meskipun hatinya dipenuhi dengan emosi, Chuhen jelas memiliki hal lain yang lebih dia khawatirkan. Hilang, Wu Yuan mengangkat kepalanya, matanya sedikit merah. Hanya sedikit dari kita yang tersisa. Tian Chen, Wen Xing, Seng De, dan yang lainnya semuanya mati. Dan Sue He itu, kami menyaksikan tanpa daya saat dia dimusnahkan oleh orang lain. Suaranya yang panjang dipenuhi dengan emosi dan kesedihan. Meskipun sekte seribu bangau dan sekte asura dulunya adalah musuh, kata-kata Wu Yuan dipenuhi dengan kesedihan. Sue He adalah salah satu dari empat Tuan Muda Agung, Tuan Muda Berdarah. Dia pernah menjadi ahli jenius nomor satu di sekte asura. Selama pertemuan hukum pedang pavilion pedang surgawi, dia hanya kalah dari Chuhen dalam pertarungan memperebutkan kejuaraan. Kou Tian Chen, Si Wen Xing, dan Seng De semuanya adalah murid inti dari sekte seribu bangau. Semuanya adalah nama yang mulia, tapi sekarang, mereka telah mati seperti semut di domen surga sunyi kuno. Sungguh menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata Wu Yuan, alis Chuhen berkerut saat dia menatap Wu Yuan. Kamu tidak menyebutkan nama instruktur Si Lan sebelumnya. Semua orang tercengang, dan baru sekarang mereka menyadari apa yang dimaksud Chuhen. Sejujurnya, satu-satunya orang yang dipedulikan Chuhen adalah Si Lan. Ketika Wu Yuan bertemu dengan tatapan Chuhen, dia merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Adik perempuan Si Lan masih hidup. Saat ini, Yan Han Liu buru-buru berkata, Si Lan masih hidup. Dalam sekejap, tekanan yang dialami Wu Yuan langsung menghilang. Chuhen mengangkat alisnya, lalu segera santai. Benarkah? Di mana dia? Ini. Tari kata 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 k